Salah satu jualan Sparkle yang kayaknya nggak terlalu laku yaitu Mono Quantum Theme Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, aku Mboyo 025 Halo semuanya guys, mari kita bahas buat Sparkle yang H-1 perilisan ya Karena ini gue record tanggal 20 dan yap, lagi 1 hari Lebih tepatnya kita bakal ganti ke fase 2 dan ganti banner juga Di fase 2 kita bakal ketemu sama JiaoQ dan juga rerunnya akan ketemu Sparkle teman-teman ya Untuk JiaoQ sendiri udah sering kita bahas, kali ini kita bahas fokus di Sparkle-nya aja Salah satu karakter support yang menurut gue sangat versatile dan umurnya cukup panjang Terlihat dari awal dia rilis, sampai hari ini selalu ada celah untuk Sparkle bisa masuk di beberapa tim Jadi menurut gue ini karakter yang menarik banget Dan mungkin bisa jadi opsi untuk kalian gacha di fase 2 nanti Kalau kalian ngerasa JiaoQ bukan untuk kalian Mari kita bahas buat Sparkle, let's go Sebelum lanjut ke videonya, gue mau kasih tau juga ke kalian tempat top up paling aman legal terpercaya Yaitu Barongsai.id Kalian bisa top up segala jenis game favorit kalian disini Dari Valorant, Genshin Impact, Honkai Starill dan segala jenis game yang mau kalian top up ada disini Even Steam Wallet pun ada Gue sering top up Steam Wallet dari Barongsai.id Apalagi sekarang Barongsai.id Lagi banting harga untuk top up Genshin Impact Jadi buat kalian yang mau persiapan ke Natlan Mungkin bisa top up sekarang Langsung cek linknya di deskripsi Barongsai.id Solusi top up game kamu Oke guys, langsung kita bahas untuk si Sparkle ini teman-teman ya Sparkle, karakter harmoni dengan elemen kuantum Waktu dia rilis, ini bisa gue bilang sebagai karakter game changer Karena kemampuannya dia, kitnya dia yang bisa membuat kalian tidak lagi pusing masalah skill point teman-teman ya Apalagi kalau kalian suka menggunakan karakter yang terbilang boros SP Let's say, dan hang ill Firefly kalian kalau nggak E2, cukup boros juga SP nya Dan beberapa karakter-karakter lain yang skill point nya tuh sering banget digunakan sehingga Beberapa kondisi kalau kalian nggak ada manajemen SP Waktu kalian memakai skill, skill point nya abis Nah, Sparkle ini rilis untuk menjawab solusi dari masalah tersebut Yaitu dengan bisa meningkatkan maksimal point skill kalian sebanyak 2 Dan juga ulti nya dia yang bisa memulihkan 4 point skill kalian Jadi bisa dibilang ini karakter salah satu game changer di dalam Honkai Starryl Yang bisa mencurangi sistem dari skill point tersebut Jadi handicap skill point di breakthrough sama Sparkle dengan kit nya dia yang bisa meningkatkan jumlah maksimal skill point Dan juga bisa mengisi ulang skill point kalian sebanyak 4 Itu banyak teman-teman ya Belum lagi kalau kalian sampai di E4 Ultimate kalian bisa menambahkan ekstra 1 point skill Dan juga efek peningkatan batas maksimum point skill bertambah 1 Ini makin banyak lagi skill point kalian ya Tapi E4 Menurut gua Ini mahal banget sih teman-teman Kita bahas secara umum dari jenis buff nya dulu aja Yang pertama Dari pasif nya dia bisa ngebuff peningkatan damage kalian sebanyak 6% Setiap 1 point skill yang dikonsumsi dan maksimal 3 lapis Jadi ada peningkatan damage persen Lalu dari skill nya dia bisa meningkatkan jumlah crit damage allies kalian Dari ulti juga bisa meningkatkan lagi damage persen dari pasif nya dia Jadi double damage persen Dan dari trace nya dia bisa meningkatkan 15% attack Jadi sebenarnya kasar-kasar ya Jenis buff yang dikasih sama Sparkle itu ada 3 teman-teman Attack persen, damage persen dan juga crit damage Yang dimana sebenarnya 3 point ini adalah jenis buff yang cukup versatile Untuk beberapa DPS ya walaupun gak semua DPS cocok dengan jenis buff ini ya Contoh kayak DPS tipe break ya percuma kalian kasih crit damage Dia gak main crit Atau beberapa DPS yang scaling nya tidak dengan attack Misalkan blade Ya blade sebenarnya mix scaling ya Attack dan HP Tapi ya dia gak full attack Itu juga gak akan dapat performa maksimal Tapi buat rata-rata hyper carry DPS Let's say Sele, Jingyan, Dokterasio, Dan Heng Il, Aceron You name it guys ya Rata-rata hyper carry DPS itu Ya scaling damage nya dia Itu dari attack persen dan juga mainnya critical Ketika kalian menggunakan DPS-DPS macam kayak gitu Kayaknya banyak DPS scaling nya kayak gitu Sparkle disini hadir sebagai support spesifik untuk mereka teman-teman Hyper carry support Yang menurut gua masih sangat bagus Selain dari jenis buff nya Dia juga punya skill yang bisa ningkatin allies kalian dapet aksi Walaupun gak se OP bro nya Yang bisa langsung dapet advance forward tambahan aksi Si sparkle hanya bisa meningkatkan sebanyak 50% Tapi percaya sama gua teman-teman 50% ini udah cukup banget Dan membuat DPS kalian atau carry kalian itu dapet aksi jauh lebih sering Justru kalo dibikin 100% menurut gua dia terlalu OP dan Ya gak ada celah lagi buat ditalahin teman-teman ya 50% menurut gua udah cukup banget untuk seorang sparkle Karena skillnya dia bisa mendahulukan aksi rekan tim Waktu dia awal rilis juga dibanding-bandingin sama si bro nya ya Bahkan banyak yang bilang ini adalah bro nya versi upgrade Pertama dia bisa advance forward teman kalian Kedua dia bisa ningkatin crit damage Tapi dia gak boros SP macam bro nya Karena bro nya ya ini masih bisa dibilang cukup boros SP nya teman-teman ya Apalagi kalo kalian tidak S1 dan tidak pake LC sign Ini salah satu karakter support yang bagus banget Tapi cukup boros SP nya guys Kita masuk dari segi build Jujur aja sparkle buildnya agak ribet Karena menurut gua kalo kalian build sparkle speed tuning ya Minus 1 speed DPS itu gak bagus Lebih bagus kalian main hyper speed sekalian 160 speed plus Tapi jujur ini gak gampang teman-teman ya Bahkan waktu kita review-review akun di live Masih banyak yang sparkle nya belumnya tuh 160 speed nya Karena memang jujur gak gampang ya Gua aja teman-teman relic nya tuh masih gado-gado ya Gua masih ada 2 piece relic yang random Hanya mencari speed nya doang Selain dia butuh speed yang tinggi Tentu saja kalian masih mementingkan sustain nya dia Supaya gak terlalu lembek Plus kalo bisa crit damage nya juga over 200% Dan jujur buat ngejer status crit damage nya Ini sangat terbantu dengan adanya LC sign dari sparkle Yang ngasih tambahan crit damage ya Kalo kalian gak pake LC sign ya pasti crit damage nya Lumayan rada sulit Nyari speed nya juga susah teman-teman Apalagi harus dibarengi dengan nyari crit damage nya dia Jadi dari segi build gua harus akui Ini bukan karakter yang mudah untuk di build Mentok end game teman-teman ya Untuk light cone sebenarnya tidak harus LC sign Tapi LC sign sangat membantu dari status build sparkle kalian Apalagi LC sign nya dia bisa meningkatkan 10% crit rate untuk allies kalian Yang menurut gua lagi-lagi ya kalo kalian main sparkle dan Pake carry nya critical DPS ini sangat membantu guys Jadi kalian bisa fokus ke status crit damage untuk DPS kalian Crit rate nya bisa ditambah oleh sparkle 10% itu cukup gede teman-teman ya Setara dengan efek membawa fusion 10% crit rate sangat tinggi teman-teman Tapi jujur tidak harus menggunakan LC sign Kalian bisa pake opsi-opsi LC lain Misalkan LC bro nya masih masuk Pass and features Atau even LC BP kalo kalian punya juga masih bisa dipake sama sparkle Jadi sebenernya gak harus LC sign Tapi LC sign sangat membantu dari segi build Dan juga status crit rate 10% Sangat worth it menurut gua guys Kalo kita ngomongin di update sekarang ya Sparkle menurut gua masih jadi primadona Karena dari awal dia rilis yang gua bilang ya Selalu ada update-update yang sparkle bisa masuk di teamnya Kalo kita ngomongin meta sekarang Menurut gua sparkle masih jadi salah satu support terbaik untuk Acheron Nah ini lagi-lagi ya Karena seperti yang gua bilang kemarin Kita udah masuk di rerun 2.0 Dan yap Dan yap Acheron ada di 2.1 Jadi harusnya gak lama lagi Acheron bakal masuk rerun Buat kalian yang mau ngincar Acheron Jujur menurut gua Sparkle ini pairing support yang bagus banget buat Acheron kalian Even di kondisi E0 sekalipun Sparkle masih jadi pilihan yang Menurut gua bagus banget untuk pairing sama Acheron kalian Apalagi kalo kalian E2 Ya udah gak ada alasan lagi buat kalian Tidak menggunakan sparkle ya Karena hanya dengan satu nihility Udah bisa maksimalin trace dari Acheron kalian Satu supportnya Yaudah pake sparkle aja guys Support Acheron yang menurut gua Bagus banget Dan mengingat jenis buff Serta kemampuan dia untuk Memanipulasi skill point Dan dia juga bisa advance forward DPS kalian Ya lagi-lagi ya Gua rasa sparkle umurnya bakal panjang Selama masih ada DPS DPS baru Tipe hyper carry Yang dengan scaling attack serta critical build Gua rasa sparkle akan jadi support yang cukup panjang umurnya Ya walaupun jujur aja kalo kalian bandingin sama Ruan Mei Ya gua harus bilang Ruan Mei jauh lebih worth it ya Karena dia jenis buffnya sangat fleksibel Semua DPS bisa masuk Dan yap Kalian mau double DPS setup Mau hyper carry DPS Mau main break Mau main crit Apapun dia Ruan Mei bisa masuk Sedangkan sparkle masih pilih-pilih juga Gak bisa masuk di jenis buffnya dia Gak bisa masuk di semua team Tapi sparkle masih punya spot tersendiri Untuk beberapa team yang cukup spesial temen-temen Dan yap kita buktin aja guys ya Penggunaan sparkle masih banyak atau enggak Di MOC Kita tinggal lihat aja di line-up penyelesaian teman Ini mungkin beda-beda Tergantung dari line list kalian ya Tapi yap Masih banyak yang pake sparkle ya tuh Sparkle Sparkle lagi Bang Apip tuh pake sparkle Sparkle lagi Sparkle Aceron Sparkle lagi ya Sparkle Aceron Sparkle lagi Even ini Sparkle-nya Sparkle Xingqiu ya Mono Quantum Oke gua lupa mention ya Salah satu jualan sparkle Yang kayaknya gak terlalu laku Yaitu Mono Quantum Team Yap Pada saat dia rilis Kita sudah punya sustain Quantum Kita sudah punya Debuffer Quantum Dan kita sudah punya DPS Quantum Fusion Silver Wolf Sele Kurang satu support Quantum pada saat itu Dan sparkle hadir Sebagai solusi Buat kalian yang mau pake Team Mono Quantum temen-temen ya Even dari trace-nya dia Kalau kalian menggunakan Alliance Dengan tipe Quantum Tambahan attack dari trace-nya dia Akan jadi lebih banyak Tapi jujur Ini udah gak relevan lagi menurut gua Karena DPS Quantum kita Yaitu Sele guys ya Yang jujur aja Sekarang udah jarang banget Dipake temen-temen ya Mungkin aja Kalau nanti ada DPS Quantum baru Dan ya Maybe Team Mono Quantum bisa jadi seksi lagi Dan jadi Opsi yang dimana Kalian membutuhkan sparkle Di tim tersebut Tapi ya Untuk sekarang belum bisa dibahas lah So guys jadi itu udah Untuk videonya Sparkle Gimana menurut kalian Apakah Sparkle wajib Diambil di rerun kali ini Karena kita gak tau ya Kapan dia akan di rerun lagi Coba kalian komen di bawah Wajib ambil Sparkle untuk investasi Atau lebih baik Ambil karakter yang lebih baru aja Gitu aja guys videonya Silahkan di like kalau suka Dislike kalau gak suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you guys Bye 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 bye